Hi guys, jadi hari ini hari Sabtu dan udah jam 3 Dan sekarang aku mau siap-siap dulu karena aku ada janjian sama temen aku buat makan di Black Star Burger di daerah Center Dan nanti aku juga bakal sekalian ngajakin kalian ke tempat yang bagus banget di Center Jadi aku sekarang mau siap-siap dulu dan just keep on watching Untuk perjalanan kali ini dari tempat aku itu ditempuh selama kurang lebih 1 jam Dan dari tempat aku Beleba harus ngelewatin kira-kira 8 stasiun sampai ke Turgenevskaya Dan dari ke Turgenevskaya kita pindah ke Jalur Ijo Dan di Jalur Ijo ini baru kita ngelewatin 1 stasiun di Trupnaya Dan langsung beralih ke Jalur Abu-Abu di Cvetnoi Boulevard Sekarang kita udah sampai di Black Star Burger Dan kenapa aku penasaran banget buat cobain karena aku ngeliat banyak banget review yang menarik di internet Dan disini juga ada pilihan patty burger yang halal Jadi buat temen-temen muslim yang pengen makan burger halal bisa cobain ke Black Star Burger ini Aku mau rekam dulu Aku cobain, thank you Ini apa namanya? Geraniki Geraniki, geraniki itu kentang kayak hash brown gitu Dia kayak yang ini Terus habis itu, tadi aku pesan burger Ini yang barbecue Terus yang temen aku, boleh gak? Iya Temen aku tadi Mirip sih Mirip Dia jamur Jamur Ini cheese apa egg? Cheese egg sama jamur Cheese egg sama jamur Jadi kita cobain dulu yang barbecue Padahal ini kasih sarung tangan Biar gak kosor Enak sih kalau menurut gue Jadi dia kayak patty-nya dibikin sendiri gitu sama rotinya menurut gue kayak Melokong gitu Overall Untuk persimu-persimu oke Nanti aku gak bakal habisin dulu Nah nanti aku bakal lanjut lagi Oke selanjutnya kita bakal pergi ke tempat yang lebih menarik lagi Dan kita bakal lewat Metro Mayakovsky Dan Metro Mayakovsky adalah salah satu Metro favorit aku Karena desainnya cantik banget Dan ini terkenal karena ada 34 mosaic langit-langit yang menggamarkan 24 jam di tanah Soviet Sebelum kita ke tempat selanjutnya Kita bakal ngelewatin Presnenski Jadi ini adalah salah satu tempat di center yang aku suka banget buat nongkrong Karena suasananya seru banget Dan juga pemandangannya bagus banget Ini sebelum ke Patriarice Prudy atau Patriarch Ponds kita ngelewatin jalan yang keren banget Dan dari sini keliatan Kremlin Karena memang deket banget sama Kremlin Dan tempat yang kita mau datengin selanjutnya ini sebenarnya danau di tengahnya Tapi di samping-sampingnya itu dikelilingin sama beberapa restoran-restoran elite Dan karena ini memang agak elite Jadi otomatis harganya juga sedikit mahal Tapi jujur ini salah satu tempat yang menurut aku worth it banget untuk kalian datengin selama ada di Moskow Jujur ini adalah salah satu tempat yang menarik banget untuk didatengin Atau mungkin kalian bisa juga ngajakin teman ataupun orang spesial buat makan disini Dan selanjutnya kita bakal ngelewatin McDonald pertama yang ada di Moskow Oke sekarang kita bakal ke tempat selanjutnya Masih ke wisata kuliner Kita bakalan ke food mall Belaruskaya Dan ini juga tempatnya gak kalah seru Dan ini deket banget sama tempat sebelumnya tadi Jadi sekarang kita udah di Belaruskaya di depo Ini sebenarnya kali ketiga aku Yang pertama kali aku disini makan makanan Itali Terus sekarang kita mau balik lagi karena mau ngajak teman-teman yang belum pelaksin Dan kita sekarang udah di depo Belaruskaya atau food mall Ini sebenarnya satu gedung isinya berbagai macam makanan Semua ada disini mulai dari Asia sampai yang western juga ada Cuman aku gak nemu makanan Indonesia Dan disini tempatnya seru banget Karena dia itu ada live musiknya Jadi bisa sambil nongkrong sambil seru-seruan bareng Dan untuk kisaran harganya disini sebenarnya tergantung sama makanan yang kalian pilih Kisarannya itu dari 300 sampai ya ribuan rubel lah Cuman menurut aku selama aku beberapa kali datang kesini Belum ada makanan yang gak enak Jadi tadi aku pesen Fettuccini travel Temen aku pesen Apa masalah apa ini? Pardelen Pardelen Apa tuh? Pake cheese ya? Pake daging Kelinci 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 Seriusan? Mom Wawet Kayak amis gitu ya Teasah gak sih Tapi kayaknya ga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati